Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel, sebelumnya terima kasih kepada kalian semua buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa ya di klik tombol subscribe-nya. Oke, selamat nih buat teman-teman yang dari gelombang 8 yang kalian sudah mendapatkan notifikasi seperti ini. Buat teman-teman yang dapat notifikasi seperti ini, jangan sedih ya, karena nanti kalau nggak salah juga, bakalan tetap akan dibuka untuk gelombang berikutnya, ataupun gelombang ke-9. Oke, buat teman-teman yang ada di gelombang 8, ini ada sedikit informasi untuk kalian. Ketika nanti saldo masuk, itu yang 1 juta di dashboard, itu tidak bisa dicairkan ya teman-teman. Jadi, saldo yang ada di dashboard itu untuk pelatihan kita, bukan masuk ke rekening kita. Nah, buat kalian yang masih bingung bagaimana cara untuk membeli pelatihan pertama, kalian bisa cek video di atas. Nah, di situ jelas bagaimana cara membeli pelatihan. Nah, kalau kalian ingin membeli pelatihan di Skill Academy, jangan lupa ya tambahkan kode voucher tambahannya FECNASPK. Mungkin baik teman-teman yang nanya, untuk apa kode voucher tersebut gitu kan ya. Jadi, itu adalah untuk membantu saya dalam pekerjaan ini, dan juga teman-teman bisa konsultasi dengan saya ketika ada kendala mengenai Skill Academy. Dan juga, jika kalian membeli yang seharga Rp250.000 minimal, kalian akan mendapatkan benefit gratis 1 bulan untuk ruang gurunya. Kan lumayan nih, untuk bapak ibu yang masih punya anak, yang sekolah, ataupun kakak, ataupun abangnya, yang masih punya adik juga, yang masih sekolah, bisa digunain untuk adiknya. Oke ya? Nah, itu kalau saran saya sih, terserah mau beli di mana, baik di Bukalapak ataupun di Tokopedia. Kalau di Bukalapak, kita tidak perlu memberikan rating. Kalau untuk di Bukalapak, ada di video yang ini. Dan untuk Tokopedia, ada di video yang ini. Oke, buat teman-teman semuanya, ini ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Terkait ketika kalian sudah lolos nih, untuk yang gelombang 8, pastikan kalian tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi, benar-benar harus kita teliti ini ya, teman-teman. Nah, untuk hal yang pertama, pastikan ketika kalian untuk mendaftar, baik di e-commerce-nya, diusahakan, dan sepertinya saya kayak mau bilang, mewajibkan aja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang seperti saya bilang, untuk satu akun prakerja, satu akun e-commerce, dan satu akun pelatihan. Jadi, kalau bisa ini, semuanya ini sama. Nama kalian, email kalian, itu harus sama dengan akun prakerja. Untuk apa? Untuk mempermudah juga sistem dalam tracking, dan untuk menghindari hal-hal ataupun kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi, berkaca di gelombang-gelombang sebelumnya, yang mungkin, ya mungkin sekarang sudah dibenahi, gitu kan ya. Sudah bisa isi rating, walaupun membeli lebih dari satu pelatihan di dalam satu e-commerce. Namun, kita di sini, lebih baik kita berjaga-jaga untuk menghindari hal tersebut. Kalau pula kalian mendaftarkan untuk saudara kalian, kalian buatkan aja akunnya yang baru, sesuai dengan akun prakerjanya. Oke, teman-teman ya. Nah, untuk akun lembaga pelatihan juga, kalau bisa itu nama dan email itu sesuai dengan prakerja kalian. Kayak gitu. Dan pastikan kalau kalian loginnya itu melalui Google, yang saya bilang juga, pastikan untuk di bagian profil, pastikan itu sesuai dengan nama prakerja kalian. Jadi, kalau kalian misalkan mau daftarkan saudara kalian, kalian lihat lagi nih profilnya, apakah sudah kita log out atau belum. Nanti yang ada ketika kita menukarkan kode vouchernya, nanti masuknya ke akun kita. Nah, itu nanti jadi buat makin tambah repot dan buat nanti makin lama kita gitu untuk proses perubahan segala macamnya. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian juga nih, karena banyak banget pengalaman dari gelombang-gelombang sebelumnya, itu mungkin dia membantu saudara-saudaranya ataupun teman-temannya gitu kan. Dengan banyak akun, dengan banyak email, yang ketika pada saat mau login kembali, ternyata kelasnya hilang. Nah, jadi di sini teman-teman sebenarnya kelas kita tuh nggak hilang. Tapi kita aja nih yang lupa email yang mana pada saat kita peredeman ataupun penukaran kode voucher. Jadi, teman-teman harus ingat email yang mana saat kalian penukaran ataupun peredeman kode voucher tersebut. Oke, teman-teman ya. Pastikan kalian sudah mengupgrade e-wallet kalian, baik OVO, LINK aja, ataupun GOPE. Nah, ini juga nih yang bener-bener harus diperhatikan, karena ini harus data itu sesuai dengan si pemilik akun prakerja. Karena kalau berbeda, itu bisa gagal. Sedangkan di kejadian yang gelombang sebelumnya saja, e-wallet sudah sama, itu masih ada gagal, kemungkinan gagal. Ya, memang kemungkinan itu adalah kesalahan dari sistem. Nah, jadi buat kalian yang gelombang delapan, mohon sekali pada saat kalian pengupgrade-an untuk e-walletnya, pastikan benar-benar datanya itu benar. Disesuaikan dengan si pemilik akun prakerja. Baik nama, email, maupun nomor telpon. Dan yang paling penting adalah NIK dan juga kartu identitas KTP kita. Seperti itu. Jadi, ini buat teman-teman nih, biar kita lebih aware lagi, biar kita lebih teliti lagi, untuk benar-benar, ya data yang kita masukkan itu benar. Untuk menghindari yang namanya kegagalan. Ya, memang sepertinya kita tahu kegagalan yang di gelombang sebelumnya, ataupun di beberapa tanggal belakangan ini, itu sepertinya kesalahan dari sistem. Karena saya lihat dari teman-teman semua itu sudah yakin bahwa saya data yang dimasukkan itu adalah benar. Oke, teman-teman ya. Nah, pokoknya buat kalian yang gelombang delapan, sebelumnya selamat nih buat kalian yang sudah lolos. Dan, seperti yang aku bilang di awal video, kalian harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Dan, buat kalian juga yang di gelombang sebelumnya, yang sertifikat belum muncul, kalian pastikan lagi untuk sudah memberikan ulasan, baik di lembaga pelatihan, maupun di e-commerce, ataupun di Tokopedia misalkan. Dan, kalau misalkan sudah, kalian tinggal tunggu aja 3 sampai 7 hari kerja. Kalau misalkan sudah lebih dari 7 hari kerja, kalian bisa lapor ke e-commerce. Nah, kalau untuk di Skill Academy, itu dari team Skill Academy, H plus 1, jika progress kalian itu selesai, maka sudah dikirimkan data kalian ke e-commerce yang bersangkutan. Buat teman-teman yang gelombang delapan, juga mungkin masih bingung, kayak gimana pelatihan yang ada di Skill Academy, ataupun di lembaga lain, itu ada yang namanya webinar. Nah, webinar itu adalah web seminar. Kalau kalian masih bingung, bagaimana cara mengikuti webinar, kalian bisa lihat di video yang ini. Itu aku jelasin, dan khusus buat kalian yang mengambil Skill Academy. Dan, buat teman-teman yang gagal, jangan bersedih, kita tunggu aja untuk di gelombang berikutnya, dibuka di gelombang berikutnya. Dan, kalau kalian sudah lebih dari 3 kali gagal, kalian bisa buat surat pernyataan seperti video di atas. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan untuk di gelombang delapan ini. Pokoknya, kalian harus benar-benar hati-hati, teliti, dan juga sabar. Dan, buat teman-teman yang di gelombang sebelumnya yang masih gagal, jangan patah semangat. Kita akan memperjuangkan hak kita, dan kita cari sama-sama nih, untuk informasi mengenai kegagalan tersebut. Apa penyebabnya. Namun, se-feeling saya, itu memang ada kesalahan sistem, kalau kalian memang benar-benar datanya sudah benar semuanya. Karena orang terdekat saya pun ada yang gagal, dan itu juga sudah yakin itu semuanya benar, baik nama, email, dan juga identitas diri, namun tetap gagal, dan juga satu akun e-commerce, satu akun lembaga pelatihan. Nah, jadi di sini memang saya bisa nyimpulin, karena yang benar pun itu, masih ada kemungkinan gagal dari sistem, apalagi kita nih, yang tidak sesuai dengan aturan, ataupun yang belibet kayak kemarin, kayak gitu loh. Jadi nih, pasti ini buat teman-teman yang di gelombang delapan, akan kita harus teliti, dan satu orang untuk satu akun, baik di lembaga pelatihan, maupun di e-commerce-nya. Oke ya teman-teman semuanya, kita harus sabar nih mengikuti prakerja ini, benar-benar kayak prasabar banget juga kan ya, kita udah mengikuti serangkaian pelatihan, dan segala macemnya. Oke, mungkin itu akan aku bahas di lain topik, untuk mengenai kegagalan teman-teman juga, yang udah aku bahas juga sebelum-sebelumnya, dan namun, saya masih mencari informasi, lebih lanjut lagi, mengenai hal tersebut. Oke ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa di-share video ini, buat kalian ini khususnya gelombang delapan, yang masih bingung bagaimana cara membeli pelatihan, jangan lupa share video ini, karena disini ada banyak sekali, video-video yang bisa membantu kalian, untuk mengetahui, ataupun update terbaru mengenai prakerjanya. Kalian bisa lihat di playlist berikut ini. Oke ya teman-teman semuanya, dan tetap semangat, tetap sabar, dan kita perjuangin hak kita. Terima kasih semuanya, dan support terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.